Ya, osteoatritis atau pengapuran sendi ya, dan biasanya suka agak kebalik-kebalik nih sama pengeroposan tulang ya kan ya. Nah, hari ini biasanya kita akan membahasnya karena kalau udah kena tuh kayaknya sakit dan mengganggu aktivitas ya. Di tengah-tengah kita telah ada Dr. Isa, spesialis otopedi. Selamat pagi dokter. Pagi dok, apa kabar? Baik. Dok, ini masyarakat masih banyak yang mungkin bingung membedakan antara pengeroposan dan pengapuran. Kadang-kadang gejalanya sakit-sakit nyeri di tulang, kemudian pogel, gongkat, ini suka disangka pengeroposan tulang. Nah, sebetulnya apa dok bedanya dengan pengapuran sendi? Ya, sebetulnya kedua masalah ini adalah masalah yang paling sering timbul pada usia-usia aging ya, usia-usia menua ya. Jadi, keluhannya mirip, cuma berbeda tempat biasanya. Jadi, kalau pengeroposan atau osteoporosis itu terjadinya di tulang. Jadi, problemnya adalah pada kondisi di mana masa tulang itu mengalami penurunan. Ya, itu kita sebut dengan osteoporosis, kalau bahasa medisnya. Nah, kalau pengapuran ini problemnya terjadi di persendian. Jadi, yang terjadi penipisan atau pengerusakan juga bukan di tulang. Jadi, berbeda. Jenis tulangnya berbeda. Ini tulangnya tulang rawan. Oke. Jadi, kalau kita pakai istilah kedokteran namanya osteoartritis. Ya, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi, sebetulnya ini harus tahu dulu. Jadi, kadang-kadang memang pasien atau mungkin awam, kadang-kadang menganggap ini sama antara pengeroposan dan pengapuran. Ini dua hal yang berbeda dengan keluhan yang kurang lebih mirip. Oke. Baik, dok. Jadi, keluhan bisa mirip tapi berbeda tempat terjadinya, dok. Nah, dok. Ini juga cukup banyak yang mengatakan bahwa wanita lebih berisiko untuk terkena osteoartritis dibandingkan pria. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. 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 Jadi, banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan yang membuktikan bahwa memang wanita itu lebih berisiko untuk terkena. Pengapuran atau osteoartritis ketimbang laki-laki. Jadi, sebenarnya banyak teori-teori yang sudah dibuktikan dari penelitian. Salah satunya mungkin dari masalah hormonal, di mana kondisi pada wanita itu lebih cepat terjadi proses aging-nya dibandingkan laki-laki. Jadi, menepos itu lebih awal dibandingkan laki-laki yang andropos. Di mana kadar hormon estrogen itu juga berperan untuk membantu menjaga terjaganya atau baiknya kondisi daripada tulang rawan kita. Jadi, kalau dia sudah bertambah usianya, otomatis kadar hormonnya menurun, yang membantu itu otomatis akan berkurang. Jadi, lebih ke arah sana. Jadi, kalau dibilang fakta atau mitos, fakta. Jadi, ini fakta juga dari penelitian. Jadi, memang bukan sekedar rumor atau apa, tapi memang benar-benar dari riset. Nah, selanjutnya dokter yang sudah juga banyak beredar di masyarakat, dokter yang sudah haman, berat badan berlebih atau obesitas? Nah, ini beresiko mengalami masalah tulang dan sendi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi, kalau masalah berat badan, itu gampang sebetulnya. Kita kan bisa sedikit ber, apa ya, kalau kita berpikir mengenai suatu proses mekanis di dalam tubuh, beban itu akan, loadingnya akan terberikan ke bagian-bagian di bagian bawah daripada tubuh. Yang paling sering terkena itu memang daerah lower, daerah bawah ya, lutut, panggul, pergelangan kaki. Jadi, pada kondisi di mana beban yang berlebih, otomatis gesekan atau tekanan terhadap sendi, di mana sendi itu terdiri atas pelapis atau bantalan, yaitu tulang rawan yang kita sudah jelaskan tadi, itu akan lebih gampang terjadi penipisan atau penggerusan pada tulang rawannya tersebut. Jadi, dengan beban yang berlebih, otomatik, loading berlebih itu akan membuat penipisan itu akan menjadi lebih cepat atau lebih agresif dibandingkan dengan beban yang tidak lebih. Jadi, itu fakta. Makanya penting sekali untuk menjaga berat badan tetap ideal, dok, ya? Yes, betul. Betul sekali. Nah, dok, ini juga katanya osteoartritis atau pengapuran sendi juga merupakan penyakit turunan atau genetik. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Fakta. 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 Jadi, gini, ilmu kedokteran itu sangat-sangat berkembang. Jadi, yang dulunya mungkin dibilang tidak, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, dengan penelitian-penelitian yang dilakukan, yang tadinya tidak itu akhirnya perlahan-lahan menjadi iya. Jadi, secara teori memang faktor genetik itu sangat berperan. Jadi, ada orang-orang dengan resiko untuk terjadi pengurusan itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi, memang misal, misal saya punya orang tua, salah satu terkena osteoartritis atau pengapuran. Jadi, saya punya kans untuk mungkin juga terkena osteoartritis lebih tinggi dibandingkan teman saya yang mungkin orang tuanya tidak terkena. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk yang sudah mempunyai riwayat dari keluarga osteoartritis atau pengapuran, mungkin lebih bisa memprevensi. Nah, maka dari itu nanti kita akan jelaskan hari ini, apa-apa saja yang perlu kita lakukan sebagai prevensi, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk treatment awal. Baik. Nah, menarik sekali ya, Mirsa. Untuk mengetahui yang tadi telah Dr. bilang, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat.